Laporan dari Financial Times dan Dow Jones, Uni Eropa akan menggugat Google atas penyalahgunaan posisi dominannya dalam pencarian internet di Eropa. Menurut FT, Komisaris Persaingan Uni Eropa, Margaret Vestager, akan segera memberikan pernyataan keberatan terhadap Google, atau lembaran tuntutan resmi yang menjelaskan bagaimana ia melanggar hukum persaingan dengan mengalihkan pencarian online pesaingnya untuk mendukung layanannya sendiri. Jurubicara Komisi Eropa menolak berkomentar atas laporan tersebut. Menurut FT, Vestager akan membuat pernyataan setelah pertemuan mingguan dengan 28 Komisaris Uni Eropa pada hari Rabu 15 April. Komentar susulan dari Komisaris lainnya, Kepala Ekonomi Digital Gunter Uttinger, juga mengatakan bahwa Vestager akan membuat pernyataan di Google dalam beberapa hari. Google tidak menanggapi permintaan untuk berkomentar. Google akan didenda sebanyak 6,6 miliar dolar AS jika tuduhan itu terbukti.